Alhamdulillah, bulan puasa datang lagi. Waktu, Nek, bersih-bersih diri. Bersih-bersih hati. Tetap semangat jalani hari, meski kadang. Cobaan, Nek! Tahan. Nafas panjang. Sabar. Tenang. Masih ada. Kadang enteng, kadang menantang. Namanya puasa, dihadapi W dengan tenang. Biar ibadah tetap khusuk dan senang. Karena hari kemenangan pasti akan datang. Baik ya, jadi saya membahas beberapa soalan. Kemudian, yang pertama adalah takbir. Yang kedua, permohonan pelakusni. Kemudian ada sekabumi. Kemudian ada acara tradisi. Kemudian juga ada laudiala dan lain-lain. Yang pertama, karena takbir ini berdasarkan kita mengacu kepada surat kementerian agama. Jadi, untuk takbir keliling kali ini masih belum bisa kita penuhi. Jadi, takbirnya cukup di tempat ibadah, yaitu di masjid, di musola. Karena sesuai kita menindaklanjuti sesuai dengan surat kejaran menteri agama yang terakhir. Sedangkan untuk kaitannya dengan nanti setelah hari raya, ada kegiatan sekabumi, ada kegiatan tradisi ya, yang semacam pagelaran mayang itu, semuanya dibatasi dengan durasi. Kalau malam hari, maksimal sampai dengan jam 11, kemudian kalau diupayakan pada siang hari. Sedangkan untuk Ndang Dut, Ndang Dut masih belum boleh. Karena apa? Karena Ndang Dut ini adalah rawan. Kita untuk mengantisipasi dari penonton itu masih rawan. Kemudian yang diperbolehkan nanti hanya batas origin ya, origin tunggal. Itu pun juga tidak boleh menggunakan panggung yang besar. Kemudian yang halal-bialal nanti, itu akuran halal-bialal memang tidak boleh. Jadi, silatur rohim itu nanti sesuai dengan kapasitas gedung maupun juga luas daripada tempat yang digunakan. Jadi, kita kan sudah membuat edaran terus itu, edaran pelaksanaan PTKM itu. Jadi, kita boleh, selama ini kan boleh kegiatan-kegiatan itu, namun dibatasi dengan aturan-aturan. Seperti orang punya kerja kan boleh dibatasi dengan aturan. Jadi, kita hanya bisa mengakomodir untuk kegiatan seni itu pada acara tradisi, deka bumi, dan termasuk orang punya kerja. Itu pun dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Nanti akan kita buatkan tegila. Terus nanti dalam surat ini. Jadi, yang tidak memenuhi persyaratan, pentas dilubarkan. Kemudian, memenuhi persyaratan, pentasnya melebihi daripada izin itu, ya dibubarkan. Nah, kita kan sudah berkali-kali membubarkan kegiatan semacam itu. Jadi, tidak hanya sekali. Karena kita dalam rangka untuk tetap menjaga agar COVID ini tidak bergembang. Syukur bagi nanti berlebaran ini. Terima kasih telah menonton!